Pemirsa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi yang mengatakan sistem pencairan jaminan hari tua atau JHT dikembalikan ke Pemenaker 19 tahun 2015 yang berarti uang tersebut dapat dicairkan sebelum usia 56 tahun. Ida juga menegaskan program jaminan kehilangan pekerjaan juga terus dijalankan. Ida menyampaikan sesuai arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah, kementeriannya sedang memproses revisi Pemenaker nomor 2 tahun 2022. Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama bahkan dipermudah. Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian lembaga terkait. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.